Intro Selamat datang di channel saya, untuk memulai tahun baru Di sini saya akan berbagi tutorial mockup tutorial di Blender, yang adalah mengenai BUSINESS KARD mockup di Blender Sebenarnya, tutorial ini adalah memulai teman-teman dari luar biasa. Saya telah menerima BUSINESS KARD mockup tutorial Karena pada saat itu, saya tidak menemukan trik, jadi saya menggunakan tutorial Di sini saya tidak berbicara tentang bagaimana membuat BUSINESS KARD mockup dari scratch Karena di sini saya hanya berbicara tentang bagaimana cara menginstal atau menerima file mockup Saya juga telah menerima file blend di video deskripsi Oke, mari kita lihat mockup terakhir di sini Seperti ini Kali ini saya tidak memberikan efek refleksi, karena dalam tutorial sebelumnya, beberapa teman saya hanya mengalami proses rendernya yang panjang Meskipun tanpa efek refleksi atau mirror, saya pikir mockup ini cukup realistik Oke, kita buka Blender Perjalan pertama, Anda harus download file blend Saya telah menerima link di video deskripsi di bawah Anda memiliki 2 ekstraded, dan ada file blend dan desain final Oke, karena di sini saya telah ekstraded Di sini saya pilih file, buka, dan kemudian di sini saya pilih BUSINESS KARD mockup.blend, dan klik open blender file Oke, di sini ada beberapa objek dengan teks yang berbeda Ini adalah BUSINESS KARD teksur dengan bagian belakang Dan kemudian ini adalah bagian belakang Dan objek dengan teks yang berbeda Oke, klik right-click ini, maksudnya bagian belakang Karena di sini kita akan mengubah gambar teks yang lain Pergi ke tab tekstur Dan kemudian pastikan Anda pilih bagian belakang Bukan teks yang berbeda Dan kemudian scroll down, dan klik button ini untuk delete Dan klik open Di sini saya pilih desain new 0 to back Klik open image Oke Di sini saya telah menyediakan desain file saya dengan size 3.5 inch dan 2 inch U.S.E. standard Dengan 300 Gpi untuk resolusi Saya telah menyediakan BUSINESS KARD teksan template dengan SVG format Dari link di video Deskripsi Oke, teks yang di sini sudah diubah Anda dapat melihat Dan kemudian Tetapi di 3D view tidak berubah Anda tidak terlalu berhati-hati Dan hanya menggantikan masalah ini Oke, dan kemudian Right-click ini Object Scroll Dan delete Open Di sini saya pilih desain new 01 front Klik open image Oke, sebelum rendering Kita spesifikasi size of the image Go to render tab Dan This part Dan untuk Resolution section Size 2000 pixel for X and Y Okay, for example Here we will create an image with size 900 pixel for X and Y I mean with and height And for the Presenting scale We will give you number 100% Okay Next, we render to the To see the results Go to render Render image Okay Okay, finally We have completed the Positionless card mockup In Blender To backtune the 3D view You can Press Skip Okay If you want the texture here I mean 3D view If you want The texture here to change First the screen split into two parts You can click in here Click and drag like this And then change to Change the window to UV or image editor Right click this object I mean back side And click tab to edit mode Here I select um To send you zero to back Okay Click tab And then you can select Right click I mean right click this object I mean front side Click tab And select To send you zero One front Okay Click tab To object mode Okay To return the normal window You just click and You just click this In here Click and drag to the right To the right like this Okay Go to render Render image Okay Okay If you save as this image Click image And click save as image And then you can Save in here With the name For example Pusiness card mockup And click save image I think this is enough for the tutorial Sorry if things go wrong If you are still confused You can ask the comment field below Thank you for watching this video And see you again See you again in the next video I'll see you again in the next video I'll see you again in the next video Bye Bye Please ogene Bye 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 Bye